Selamat pagi, saya buku Terima kasih, 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 saya buku Orang dewasa atau ibu bapa Siapa? Ini adalah orang dewasa Ibu bapa Siapa mereka? Ibu bapa atau orang dewasa Adakah anak-anak menyediakan makanan? Adakah orang dewasa? Adakah orang dewasa? Ada orang dewasa? Angkat dahan-dahan kayu Tidak sesuai Jadi kita dah tahu Yang ada misai Misai Tidak Jadi yang kita dah tahu Ini adalah orang dewasa Mari kita melakukan sekejap Memotong Di mana? Di mana? Satu kita boleh mengatakan di Maan Ataupun Laman apa? Laman Permainan Ataupun di mana? Kawasan Perumat 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 Atau Kepala Sekolah Sekolah Ini adalah konepon Dura Kepala Gantung Buru Oke Kita tidak tahu di mana Kita tidak tahu di mana Ini kita boleh Begantakan Bagaimana Maksud Sebab kita diulas Jadi mungkin ini Oke kita masukkan di kawasan seolah pemulai Mana lagi? Kawasan pemulai, pemulangan pemulai Laman permainan dia tak jelas Kalau ada anak-anak itu ada bayangan permainan dan sebagainya Mungkin boleh tukar Tapi kita masih biasanya kalau berlompak macam ini Mungkin dikirimkan ke sekolah Maka kawasan memang aman Jadi ini pemulangan bayangan di albizik Kalau berlompak macam mana kalau berlompak Kalau sekolah, kita tidak akan datang Pertama, pemulangan bayangan Pertama, pemulangan bayangan B, I, B, G, B Pertama, pemulangan bayangan, pemulangan bayangan dan guru Ini ada guru dan pemulangan bayangan Baik jadi disini bila kita letak sekarang ini Apa aktiviti yang ada disini? Apa aktiviti yang ada disana? Kalau kita lihat Banyak beli rumput lagi Banyak rumput Memersihkan rumput Memersihkan rumput Apa lagi? Mencampur Tanah Di tepi Dan Menyediakan makanan Ini Apa ini? Soal 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 Ini kita panggil ini Bukan nampaknya sendiri kotor Ini kita boleh panggil belakang Bukan pantangnya Bukan pantangnya Tapi belakang Kalau pantang ini Kita boleh siapkan Itu pantang Jadi kita dah nampak aktiviti yang ada disini Jadi cikgu nak beberapa orang tulis ke depan Untuk menandakan aktiviti yang ada di dalam Dalam Aktiviti yang ada di dalam Ok Saya akan letak Ini saya akan panggil Berapa orang tulis ke depan Nah dari penanya Okey Sekurang Sekurang Oke Kami cari Mana kamu nak Dan ke-5 Sekurang ke-2 Oke Sekurang ke-3 Sekurang wakil Sekurang ke-5 Wakil Sekurang ke-5 Ada lagi lebih dua Siapa nak angkat tangan Yang belum lah Lagi bakal Dari sini Sari di mana Boleh Terima kasih Tengah 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 Menang Ada tujuh aktiviti Tapi dalam pemeriksaan kita bisa buat apa? Orang hanya pemeriksa hanya akan bangsa daripada satu hingga lima Enam tujuh akan diabaikan Maknanya kamu perhatikan kalau buat aktiviti Pastikan betul-betul kata kerja yang sesuai untuk kamu benar Jangan yang menyusahkan Jangan yang menyusahkan Jangan yang kamu betul-betul tahu dan faham Kadang-kadang kita tahu tapi kita tak faham Aku maksudnya Jadi bila tak faham, kamu buat ayah tu tukang kebalik Tak boleh membina ayah tu dengan baik Jadi Sekarang ini kita dah tahu Menyediakan siapa mereka Biasanya siapa Tahu puan ni Wanita atau puan ibu Ibu atau nak buat Oh ini orang India Oh ini pakai setnya orang Cina Kita boleh bagi nama Kuan Kuan apa? Ratna dan Kuan Apa? Amway ke? Sedang menyediakan makanan untuk Dijangkan kepada Penduduk ke Ataupun kepada ke Kemudian ini Bawasan Kemudian ini siapa? Oh pakai baju kurung ni mesti orang Melayu Buat puan apa? Sebenarnya Tuan Salamaka Tuan Aminaka Sedang menatang Menatang ulang Tapi ramai yang tak tahu ni menatang ni Membawa ulang Jangan Walaupun dia senang Kerana ada yang membawa Bulak Membawa talak Jadi kita tak boleh Yang senanglah membuang sampah Membersihkan lokang Menyambil rumput Mencampur Panak Atau rumput yang ada dekat Jampil melong Menyediakan makanan Memasukkan Dangan-dangan Kokok ke dalam Lori Lori kecil Kita boleh kata Lori kecil Wali sedang menyatakan Ulang yang berisi beberapa biji Jelas Senang saja senangnya Kita dapatkan 10 ayat 10 Menter dalam Membina ayat Bagian A paling senang Paling senang Ok Jadi sekarang ni Apa yang mesti kita buat Cikgu nak kamu Dalam kumpulan Cikgu akan beri kerja Atau tukasan Aku bedalah 5 ayat 5 ayat 5 ayat 5 ayat Berdasarkan 2 ayat Kepala Reku Biki Atau gambar yang Jelas Sengit Penelit 2 ayat 4 ayat 5 ayat 5 ayat 5 ayat 5 ayat 4 ayat 5 ayat 5 ayat 6 ayat 6 ayat Buat dalam kemulian Pastikan juga Huruf besar dan tanda baca Pastikan Huruf besar pada nama has Dan juga tanda baca Tanda baca Apa dia tanda baca? Notak, bentuk, koma dan sebagainya Huruf besar, nama orang Kataan awal Huruf besar Okey, cuba buat 5 ayam Balang kemulian Baca 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 Ini yang berlaku sekarang Sedap menggorek sayur Daripada kumpulan yang pertama Baca kan Bisa suara Okey, betul Mengupas bawang menggunakan pisau Kalau boleh, tambah lagi pisau yang pajak Okey, boleh terima Okey, menggorek sayur ke dalam Boleh, boleh terima Lagi, tiga Oke, menggunakan suala Baca lagi, depan Buat kamu sekolah dengan nanti Ayat ini, pastikan kamu bawa ke sekolah dengan Okey Oke Baca ayat besar Berita terima kasih Bagi sedang kita Bisa kita Bisa kita gunakan air Oke Kemudian Sudah punya Kita gunakan pisau Ya Ya Sudah menggorek sayur Jauh Yang setelah Oke Ini akan Baca ayat Sudah menggorek sayur Oke Baik Baik Kita gunakan Latihan yang Kita buat secara Ini Hidup Jadi Kita sudah buat secara Kelas Untuk sedih Ramai-ramai Dan Kumpulan Sekarang saya nak bagi Secara individu Secara individu Baik Jadi Hari ini Saja Pelajaran kita Berkaitan dengan Apa? Potong Royong Jadi Setiap kerja potong Royong ini Kita Ada nilai-nilai Murni Yang Ada Pada diri kita Kalau kita ikut Melakukan Kerja-kerja potong Royong ini Apa nilai-nilai Murni yang ada Apa nilai murni Yang ada Pada diri kita Santu Pak Bekerja sama Lagi Rajin Rajin Bekerja Lahan Bukan yang penolong Yang rajin main Rajin makan Tapi rajin Lagi Tolong Menolong Tolong Menolong Kemudian Apa lagi Dari segi Menjaga Mengapa kita Perlu Kotong Royong Menjaga Semua Silahan Dan Yang terakhir Kalau kita Kumpul macam ini Dengan Kawan-kawan lain Apa Mengheratkan Silah Kut 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 Ada lagi Lain Ada lagi Tak Kalau kita Kut Apa Kut Lain lagi Kita Ikhlas Kejar Jangan Marah-marah Mungkin Ikhlas Orang kalau buat kerja dengan ikhlas Dapatlah pahala Dari tumpah Tak pun banyak sikit Tapi kalau kita ceku-ceku suruh Ikhlas tak? Saya saja ceku-ceku suruh Orang lain pula Maknanya kita tak ikhlas buat kerja tu Jadi kalau kita ikhlas Dapat pahala Jadi Cukuplah untuk perjalanan kita hari ini Tentang macam mana cara Membina ayat yang baik Menggunakan teknik 5W1H Ini 5W1H Sebab kalau kita gunakan teknik ini Kamu akan dapat membena ayat Apabila saya tengok tadi ayat yang kamu Kamu boleh Biar tidak fokus kepada ibu mencuci pinggan Cukup Adakah ayat itu lengkap? Boleh kan? Jadi kita boleh panjangkan lagi Dengan apa? Bagaimana dia mencuci pinggan? Menggunakan air yang Seng Ibu Contohnya mengumpas bawah Takkanlah kamu ikut Ibu mengumpas bawah Dengan pembak Bagaimana cara dia mengumpas bawah? Dengan pisau Pisau yang macam mana? Macam Jadi kamu boleh Sebab persoalan macam ini Persoalan yang ada ini Hanya tanya diri kita Kita tanya kita Kita juga yang jawab Dan Siapa? Siapa yang mana? Mencuci pinggan Kamu tanya diri kamu kan? Oh lelaki Bangun nampak Apa lelaki? Oh abang Oh abang mencuci pinggan Dengan apa? Dengan menggunakan air yang bersih Di mana yang cuci pinggan tu? Di dalam Seng Itu Sebabnya ada persoalan-persoalan yang Perlu tim Timur Perlu kita Tanya diri kita Kita juga yang tahu Jadi dengan menggunakan Inilah di mana Siapa Apa dan sebagainya Okey jadi Cukuplah pelajaran kita untuk hari ini Ketua cara memenang ayat Menggunakan teknik 5 dan 1 1 Ketua 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 Ketua